selamat pagi apa sih itu flowchart kegunaannya apa kemudian komponen-komponennya apa kita akan bahas bersama-sama di pertemuan kali ini apa sih itu flowchart flowchart itu adalah bagian yang memiliki arus flow itu arus chart itu adalah bagian flowchart itu akan menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah contohnya adalah algoritma itu bisa disampaikan menggunakan flowchart kemudian flowchart itu adalah salah satu cara penyajian dari algoritma kita punya algoritma kita punya sebuah solusi dari masalah maka bisa kita sampaikan menggunakan flowchart tujuannya apa tujuannya adalah menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah secara sederhana terurai, rapi, dan jelas dengan menggunakan simbol-simbol standar kalau kemarin misalnya kita menyampaikan algoritma dengan menggunakan bahasa terstruktur bahasanya bebas asal dia mengerti tetapi kalau kita menggunakan flowchart itu simbol-simbolnya sudah bagus untuk flowchart sendiri ada dua jenis flowchart yaitu adalah sistem flowchart dan juga program flowchart kita masuk ke yang namanya sistem flowchart sistem flowchart itu adalah flowchart yang menggambarkan suatu sistem peralatan komputer bukan algoritma pemprograman tetapi menggambarkan sebuah sistem bagian mana yang jadi pengolahan data bagian mana yang jadi input-output itu akan disampaikan di dalam sistem flowchart kemudian hanya untuk menggambarkan prosedur dalam sistem yang dibentuk seperti itu contohnya adalah seperti ini ini ada keyboard, cpu, diskette, dan video alias monitor ini adalah gambaran komputer di jaman dahulu ya karena masih pakai diskette dan juga video apa sih itu video? video itu adalah layar yang masih gendut mungkin kalian tidak mengalami ya tapi itu adalah layar yang apa namanya layar dari tv-tv jaman dulu gendut lah pokoknya fokus ya tadi kita sudah membahas sistem flowchart yaitu untuk menggambarkan sebuah sistem sekarang kita masuk ke dalam program flowchart nah program flowchart inilah yang digunakan untuk menggambarkan algoritma ada dua jenis metode penggambaran program flowchart yang pertama adalah konseptual flowchart yaitu menggambarkan alu permecahan secara global secara global secara umum saja kemudian ada juga yang namanya detail flowchart yaitu menggambarkan alu permecahan masalah secara rinci disini bagian kanan kalian yang ada disini yang ada disini ini adalah konseptual flowchart jadi flowchartnya itu secara konsep disini ada start input process output end disini tidak dijelaskan inputnya apa prosesnya apa outputnya apa cuma start input process end start input process output end hanya seperti itu saja kemudian yang di kanan kalian ini adalah detail flowchart disini dijelaskan input dari flowchart tersebut variable apa yang dipakai kemudian proses-proses apa yang dilakukan di dalam flowchart tersebut untuk simbol-simbol flowchart itu ada tiga macam yang pertama adalah flow direction symbol ini digunakan untuk menghubungkan simbol satu dengan simbol yang lain disebut juga connecting line yang kedua adalah processing symbol di simbol ini kita bisa menuliskan proses-proses apa yang kita ingin lakukan di dalam sebuah program disini menunjukkan jenis operasi pengalahan dalam sebuah proses atau prosedur operasinya apa entah itu perkalian, pembagian, penambahan, pengurangan itu ada dalam processing symbol kemudian ada juga input-output ini menunjukkan jenis input dan juga jenis output dari sebuah sistem oke, lanjut lagi ke yang flow direction symbol flow direction yang pertama ini adalah arrow ini adalah garis atau arus flow ini yang menyatakan jalannya sebuah proses menyatakan arah pergantian dari satu tempat ke tempat yang lain dari satu bagan ke bagan yang lain kemudian ada juga yang namanya simbol konektor digunakan untuk menyatakan sambungan dari proses ke proses yang lain pada halaman yang sama contoh penggunaan kasus konektor misalnya kita membuat sebuah algoritma yang kita sampaikan dalam flow chart dan algoritmanya itu panjang maka kita bisa menggunakan simbol konektor untuk memecah dan menggesernya ke samping atau ke bawah sesuai dengan kebutuhan kita kemudian ada juga simbol offline konektor sama seperti konektor disini untuk memecah flow chart tetapi sambungannya itu ke halaman yang berbeda lanjut lagi ada yang namanya processing symbol pada simbol proses ini ada empat yang harus kita ketahui yang pertama adalah persegi panjang itu menyatakan simbol proses menyatakan proses-proses apa yang dilakukan oleh pamputer entah itu perkalian entah itu pembagian, penambahan, dan seterusnya yang kedua adalah simbol decision kita menunjukkan sebuah kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan yaitu ya atau tidak biasanya digunakan untuk menuliskan struktur perulangan maupun struktur pemilihan kemudian ada juga simbol predefined proses ini menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan artinya apa? kalau kalian membuat sebuah variable atau membuat men-define sebuah variable kita menggunakan simbol ini kemudian yang terakhir simbol terminal ini menyatakan permulaan atau akhir dari sebuah program yang terakhir itu adalah input-output system ini adalah simbol input-output disini yang jajar kenjang itu adalah simbol input-output yang tidak tergantung jenis peralatannya pokoknya kalau jajar kenjang itu bisa input-output kemudian kalau simbol display itu mencetak keluaran layar di layar monitor seperti itu ada beberapa kaedah dalam membuat flowchart yang pertama itu adalah harus ada yang namanya start dan juga end ada terminatornya kita tidak boleh membuat sebuah flowchart yang tidak ada start dan endnya karena akan jadi rancu mana startnya mana endnya kemudian ada input kemudian ada juga output disini ini adalah dua hal yang cukup penting ada input dan ada output kemudian ada juga yang namanya proses proses ini dari input dari variable-variable input nilai-nilai input kita proses kemudian untuk ditampilkan di output nah proses inilah yang merupakan inti dari sebuah flowchart dan juga algoritma contohnya kita ambil contoh kita ambil contoh disini disini ada sebuah flowchart untuk menghitung luas persegi panjang kita klik start input panjang input lebar luas panjang luas lebar dan seterusnya baik itu saja sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati